Terima kasih telah menonton Dari dalam dan luar negeri Permasalahan sampah di darat maupun di kawasan pantai nampaknya telah menjadi permasalahan yang harus segera diatasi Permasalahan sampah hendaknya menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat Di Buleleng Bali, kampanye penanggulangan sampah dan bahaya sampahan organik dilakukan dengan media kesenian Pameran berbagai karya seni rupa seperti lukisan dan instalasi yang terbuat Terinspirasi dari bahaya sampah dan kelangsungan bumi dipamerkan Hasil karya ini merupakan hasil karya para seniman asal sebelah negara yang tergabung dalam gerakan gong laut Para seniman berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Asia termasuk Indonesia dan seniman Bali Pameran dilakukan di Komunitas Manik Bumi Buleleng Bali Di sela-sela pameran juga dilaksanakan kegiatan bersih pantai Di kawasan pantai indah, desa Bakti Serage, Buleleng Kawasan pantai indah merupakan kawasan bertelur bagi penyu yang kerap datang pada musim bertelur dari bulan Maret hingga bulan Agustus Kegiatan bersih pantai dilakukan dengan melibatkan anak-anak sekolah dari kalangan masyarakat umum Pantai di sini masih lumayan kotor, plastik-plastik masih banyak bahkan ada gubukan-gundukan plastik Kemudian kita bekerjasama tentunya dengan desa untuk menjaga pantai ini menjadi bersih Karena wartawan bisa lihat sendiri keadaan pantai saat ini sudah jauh dari sampah-sampah plastik Kenapa pantai ini kita anggap penting? Ya itu tadi karena kita ingin menjaga kelestariannya di saat nanti musim penyu bertelur Kedepannya untuk menjaga kondisi seperti ini Kedepannya untuk menjaga kondisi seperti ini ya kita harus melakukan komitmen Dan melakukan gerakan-gerakan bersih pantai secara berkesinyambungan Jadi tidak hanya pada saat event saja tetapi kita akan membuat sebuah program Memiliki program aksi bersih pantai setiap seminggu sekali walaupun dalam skala kesil Selain pameran seni rupa, panah seni man sastra yang tergabung dalam gerakan gong laut Juga melakukan performing art Para seniman sastra ini membacakan karya-karya mereka yang terinspirasi dari bahaya sampah dan pelestarian lingkungan Berbagai kegiatan yang dilakukan ini merupakan bagian dari kampanye memerangi sampah Dengan menggunakan kesenian sebagai propaganda sosial Dengan berbagai karya seni yang lahir, diharapkan mempermudah dalam memberi pemahaman kepada masyarakat Terkait dengan bahaya sampah untuk bumi Kardian Narayana, Kompas Dewata Saudara sebelum mengakhiri Kompas Dewata kali ini, kita simak informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini Perakiraan cuaca Bali, Rabu 7 November 2018 Jumbranel, Berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius Tabanan, Berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius Badung, Berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius Gianyar, Berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius Klungkung, Berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius Bangli, Bucan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius Karangasem, Cerah Berawan, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius Buleleng, Cerah Berawan, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius Dan Pasar, Berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius Saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Dewata Pagi kali ini Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya Mewakili tim redaksi yang bertugas kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kompas TV independen terpercaya Om Santih, Santih, Santih Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Anda telah menyaksikan Kompas Dewata Pagi yang dipersembahkan oleh